Bapak-Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah puji syukur Senatai cerita penyakitan Kedatai Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan Rahmatnya Rokasi sayangnya kepada kita Sehingga kita masih diberinya Kesempatan untuk menunaikan Kewajiban kita sebagai seorang muslim Khususnya Untuk menunaikan kewajiban Berpuasa di bulan Ramadan Yang mana Banyak saudara-saudara kita Yang tidak Atau yang belum menerima nikmat seperti ini Boleh jadi mereka Sedang sakit Sehingga tidak bisa menunjukkan ibadah puasa Atau Mereka telah lebih dahulu Mendahului kita Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam Semoga selalu terkurah kepada Jujungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Alul ba'id Sahabat-sahabat beliau Tadi sahabiin Dan pengawal risalah Islam ini Hingga akhir jalan Terima kasih Yang disampaikan kepada Bapak-Ibu yang telah Bertenang Untuk menghadiri Kegiatan Zoom meeting kita Pada sore hari ini Yang diselenggarakan oleh Lembaga Amin Zakat Nasional Ya Kesma Kantor Layanan Kabupaten Dan Papua Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama Mengkaji Bapak terkait dengan Jakarta Khususnya Bapak terkait Jakarta profesi Dan Sejauh apa sih Urgensinya Atau Nilai pentingnya Jakarta profesi ini Bagi kebahagiaan Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu Rasulullah Tentu Tidak ada Satupun Di antara kita Yang tidak Menginginkan Kebahagiaan Terlebih Kebahagiaan Akhirat Tapi sebagai Seorang Muslim Yang kapak Tentu kita Mengharapkan Kebahagiaan Itu sempurna Antara Kebahagiaan Duniawi Dan juga Kebahagiaan Akhirat Sebagaimana Senantiasa Kita Mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam doa-doa Yang kita Lepaskan Yang dikenal Sebagai doa Sapu Jagad Tentu Bapak-Ibu Masih Ingat Bagaimana Bunyi doa Sapu Jagad Ada yang Ingat Ya insya Allah Anak-anak kita Tentu ingat Bapak-Ibu Bapak-Ibu Di atas Lima Lima Hal Yaitu Yang disebut Dengan Rukun Islam Rukun Yang pertama Adalah Iman Kepada Allah Dan Rasulullah Sallallahu Assalam Sahadati Ala Ilaha Ilallah Wa Azhadu Annam Hamad Rasulullah Kemudian Salat Dan yang ketiganya Puasa Di bulan Ramadan Yang keempat Bersakat Yang kelima Haji Wakumroh Berhaji Dan umroh Kebaik Bagi yang Mampu Bapak-Ibu Yang berbahagia Sebagaimana Amanah Yang diberikan Kepada Saya Untuk Pada Sore Hari Ini Untuk Membagikan Ilmu Terkait Tentang Jakarta Sehingga Saya Tidak Akan Membahas Lebih Dalam Tentang Tanpa Rukun Islam Yang Lain Sebelum Kita Masuk Lebih Dalam Pada Materi Kita Ada Baiknya Jadi Yang baru Datang Marilah Kita Bersama Sama Mengawali Masjidus kita Ini Dalam Membacakan Omel Kita Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Apa Yang dimaksud Dengan Jakart Untuk Kita Semuanya Sering Mendengar Tapi Apakah Kita Tahu Apa Sebenarnya Dimaksud Dengan Jakart Baik Bapak 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 Alhamdulillah Allah S.W.W.W.T. Jakart Ini Bisa Dipahami Dari Dua Sisi Yaitu Dari Sisi Bahasa Dan Dari Sisi Istilah Dari Sisi Bahasa Jakart Ini Berasal Dari Kata Jakart Yang Artinya Suci Tumbuh Dan Mencucikan Dan Sera Asam Yang Kita Masih Ingat Pada Afraha Dan Beruntung Bagi Orang Yang Senantiasa Mencucikan Membersihkan Diri Jadi Jakart Ini Kalau Kita Lihat Dari Sisi Bahasa Ini Maknanya Luar Biasa Yaitu Tumbuh Dan Suci Artinya Terkait Dengan Harta Bapak Ibu Sekalian Ketika Kita Mengeluarkan Zakat Mengeluarkan Zakat Mengeluarkan Infak Mengeluarkan Waka Fis Maka Itu Akan Berdampak Kepada Bertambah Sumpurnya Keberkahan Atas Harta Kita Tentu Kita Ingat Bagaimana Ketika Allah Menegaskan Di Dalam Al-Quran Sesebutnya Allah Memusnahkan Rida Dan Menyiburkan Zakat Maka Ini Ada Kaitan Yang Sangat Erat Bahwa Betul Zakat Itu Bermakna Menunggu Disuburkan Harta Seperti apa Penjelasannya Kita Akan Lihat Pada Materi Yang Berikutnya Kemudian Secara istilah Menurut Kementerian Agama Zakat Adalah Harta Bagian Harta Yang Wajib Dikeluarkan Oleh Seorang Muslim Atau Badan Usaha Yang Dimiliki Oleh Muslim Untuk Diberikan Kepada Yang Berhak Menerimanya Sesuai Dengan Syariah Islam Jadi Terkait Zakat Ini Ada Aturan Aturan Tersendiri Berbeda Dengan Infat Sedekah Atau Wakaf Zakat Ini Memiliki Tarat Tarat Sahnya Sebelum Ia Dianggap Sebagai Zakat Jadi Pertama Dia Harus Menjadi Harta Milik Milik Penuh Misalnya Bapak Ibu Yang Sudah Hadir Di Ini Ada Ibu Zainatul Kemudian Ada Pak Jumatil Pajar Punya Harta Banyaknya Satu Miliar Tetapi Harta 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 Titipan Harta Harta Pinjaman Maka Dia Tidak Wajib Disak Hati Kemudian Harap Yang Kedua Hartanya Harus Halal Baik Bentuk Maupun Cara Memperoleh Ne Harta Bentuk Harta Memperoleh Harus Halal Baru Dia Bisa Dicatati Kemudian Harta Itu Produkif Atau dapat berkembang Seperti misalnya Kemudian Keuntungan usaha Hasil pertanian Hasil pertambangan Maksudnya dapat berkembang itu apa? Dapat diusahakan Untuk memiliki nilai yang lebih Misalnya saya punya Modal 5 juta Kemudian modal 5 juta itu Saya gunakan Untuk dagang Dari keuntungan-keuntungan yang ada Tahun pertama Kemudian saya putar Lebih CDAP-nya Setelah dalam masa 1 tahun Modal saya 5 juta tadi Dengan keuntungan perbulannya 1 juta Berarti harta saya dapat 12 juta Keuntungannya Ditambah 5 juta modal berarti Harta milik yang pun Sudah dapat berkembang adalah 17 juta Dari 5 juta tadi Berkembang menjadi 17 juta Kemudian mencapai NISOP Apa itu NISOP? NISOP itu adalah Batas minimal Sehingga harta itu terkena Sehingga harta itu terkena Kewajiban untuk Dijakati Nah jadi Bagaimana cara menghitung NISOP Nanti akan saya jelaskan Lebih detail Pada materi-materi Yang selanjutnya Kemudian syarat Yang kelima Itu adalah Melewati Masa haul Apa itu Masa haul? Masa haul itu adalah Batas waktu minimal Yang diperlukan Bagi seseorang Untuk memiliki Hartanya itu Sehingga harta itu Memenuhi syarat Untuk Dijakati Dan setiap harta Itu memiliki NISOP Dan haul Yang berbeda-beda Nah kemudian Bapak Ibu Itulah syarat-syarat Sahnya Dijakat Lalu kemudian Dijakat itu sendiri Juga memiliki Berbagai macam Jenis Tetapi Secara garis besar Dijakat dibagi Jadi dua kelompok Yang pertama adalah Dijakat mal Dan yang kedua Dijakat fitrah Dijakat mal Itu adalah Dijakat harta Semua harta Produktif Yang halal Yang kita miliki Secara penuh Yang mencapai NISOP-nya Dan juga Melewati Masa haul-nya Wajib Dikeluarkan Dijakatnya Kemudian Dijakat fitrah Dijakat yang Dijakat yang diwajibkan Bagi Seorang muslim Yang memiliki Tanggungan Dan mampu Untuk mengeluarkan Dijakat fitrah Berupa Makanan pokok Yang biasa Dikonsumsi Sehari-hari Lantas apa Dasarnya Perintah Dijakat ini Dasar Perintah Dijakat ini Al-Utijakan Dalam surah Al-Baqarah Ayat 43 A'udzubillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ba'akimu salat Ba'atuz jakah Warpa'u Ma'arrofi'in Dan laksanakanlah salat Tunaikanlah zakat Serta rupuklah Serta orang-orang yang rupuk Dari perintah ini Kita bisa Memahami Bahwa Perintah Jakat Itu Sama Kedudukannya Dengan perintah Salat Nah Jadi Kalau Seorang Muslim Itu memiliki Amalan yang utama Apa amalan yang utama Yaitu Salat pada wakunya Maka Jakat pun Insya Allah Sudah menjadi Sebuah amalan yang utama Bila ia Diterimainkan Tepat pada wakunya Nah Jadi Bapak Ibu Yang dirahmatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kewajiban berjakat Ini sebagai Salah satu rukun Islam Maka itu Wajib ditunaikan Tidak perlu Diabaikan Kenapa? Karena rukun Islam itu Ibarat Tata Tiang-tiang Utama Yang menyokong Berdirinya Sebuah bangunan Bapak Ibu Bisa bayangkan Ketika bangunan Itu Kehilangan Salah satu Tiangnya Maka bangunan Itu akan Roboh Jadi Tiang-tiangnya Itu Disebut dengan Rukun Islam Sampai-sampai Seorang Muslim Itu bisa Masuk kategori Kafir Minimal Fajir Nah Hal itu Sebaiknya Dihutapkan oleh Kitna Rajab Al-Handai Rahimahullah Yang beliau Menegaskan Bahwa Tiang-tiang itu Lima tiang itu Adalah Tiang Soko Artinya Kalau tidak ada Tiangnya Kenapa Tidak akan Mungkin Berdiri Islam ini Ada pun Selain Rukun Islam Tadi Itu adalah Pelengkap Atau Penyimpur Nah Maka Tidak heran Ketika Rasulullah Wafat Itu terjadi Gelombang Apa Penurtatan Di Kalangan Kabilah Arab Salah satunya Adalah Mereka Mengajukan Penawaran Kepada Khalifah Abu Bakar Asyid Untuk Tidak Menunggu Pencak Dengan Jadi Kami Tetap Mengaksanakan Salah Tetap Berpuasa Tetap Berhaji Tetap Bersadar Tapi Tolong Untuk Jakar Tidak Dikenakan Pada Kami Sehingga Bahkan Itu sempat Mempengaruhi Khalifah Omar bin Fatab Nah Dimana Sampai Khalifah Omar bin Fatab Itu Merayu Khalifah Abu Bakar Asyid Untuk Mengizinkan Mereka Tetapi Khalifah Abu Bakar Asyid Tetap Pada Pendiriannya Bahwa Mereka Harus Diperang Jadi Bagi Seorang Yang mengaku Muslim Tapi Kemudian Dia meninggalkan Kelima Rukun Itu Dengan Sengaja Maka Para Ulama Menghukumi Mereka Dan Kategori Kategori Kafir Nah Sementara Bagi Kalau Muslim Yang Meremehkan Meremehkan Itu Maksudnya Sekedarnya Saja Melaksan Atau Mengulur Waktunya Maka Mereka Dikategorikan Sebagai Kelompok Hajir Yang Dimurkai oleh Allah Selamat Datang Dokter Ari Wahyu Mudah-mudahan Apa Yang Kami Sampaikan Pada Percepatan Kali Ini Bermanfaat Buat Dokter Keteluarga Beserta Para Koleganya Jadi Saya ulang Sekali Lagi Bapak Ibu Jadi Perintah Jaktat Itu Sejajar Atau Sama Dengan Perintah Sholat Ketika Kita Seorang Muslim Dengan Sengaja Meninggalkan Sholat Maka Dia Masuk Kategori Kafir Sebagaimana Hadis Rasulullah Yang Membedakan Antara Seorang Muslim Dengan Seorang Kafir Sehingga Kalau Kita Sengaja Meninggalkan Atau Sengaja Tidak Mau Menunaikan Jakbat Maka Kita Masuk Kategori Kafir Nah Kalau Kita Meremeskannya Maka Kita Masuk Kategori Fajir Nah Selanjutnya Bagaimana Mungkin Bapak Ibu Yang Bekerja Sebagai Profesional Baik itu Dokter Atau Guru Atau Guru Yang Manajer Itu kan Biasanya Ketika Ada Sebuah Program Itu Ada Petunjuk Pelaksanaannya Sakat Demikian Petunjuk Pelaksanannya Terlah Surah At-Tawah Ayat 103 Mut 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 Ambalihim Sodaqah Mut Mut Ambilah dari Apa yang Harus Diambil Ambalihim Sodaqah Dari Sebagian Harta Mereka Untuk apa? Untuk membersihkan dan mencucikan mereka Nah, setelah itu apa? Dan berdoalah untuk mereka Kenapa harus didoakan mereka ini? Karena sesungguhnya doa kamu itu memberikan ketentraman bagi mereka Wallahu sami'un alim Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Nah, siapa yang mendapat perintah hudmin awalihim Untuk mengambil sebebihan dari harta mereka Siapa yang diperintahkan? Yang diperintahkan adalah amil Siapa amil? Amil adalah lembaga atau perorangan Yang ditunjuk oleh pemerintah Atau mendapat kepercayaan dari pemerintah Untuk memungut jahat Sedekat infak atau wakaf dari sal muslimin Alhamdulillah di negara kita Kita memiliki undang-undang nomor 23 tahun 2011 Tentang jahat Nah, disitu diatur Siapa yang berhak memungut dan mengelola jahat Sebelumnya Yang diberikan kewenangan Untuk memungut dan mengelola jahat Itu hanya badan amil jahat nasional Artinya hanya badan amil jahat Yang dibentuk oleh pemerintah Kemudian melahirlah Namanya organisasi Forum organisasi zakat Yang di dalamnya berhimpun Lembaga-lembaga amil jahat Yang sebelumnya Jauh sebelum undang-undang jahat keluar Itu mereka sudah melaksanakan tugasnya Sebagai amil Nah, kemudian mereka melakukan lobbying Kepada pemerintah dan juga fraksi-fraksi di Dewan Agar ketentuan itu diperluas Bukan hanya pemerintah Tapi juga organisasi lembaga amil jahat Yang mendapatkan izin operasional Dari Kementerian Azaman Republik Indonesia Alhamdulillah Lembaga amil jahat nasional Yakusna Yang beroperasi sejak tahun 2011 Itu sudah mendapatkan izin operasional Nomor 951 tahun 2017 Prosesnya panjang untuk mendapatkan Izin operasional ini Fungsinya apa? Agar sarana-sarana Maupun kelengkapan-kelengkapan Lembaga jahat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya itu Bisa terpenuhi Sehingga nanti Lembaga jahat ini Juga akan menjalani Yang namanya Apa namanya? Audit Audit syariah Dari Lembaga Keuangan Syariah Dan juga dari badan amil jahat Nah, itulah petunjuk pelakonannya Jadi, lembaga amil Amil jahat Yang telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah Itu diperintahkan untuk memungut Saudakoh Nah, jadi Bapak-Ibu ya Jirahmatullah Subhanahu wa ta'ala Jahat itu sendiri Di dalam Al-Quran itu Disebut kurang lebih sekitar 25 kali Dengan sebutan yang berandai tanah Ada jahat Ada sadakoh Ada hak Jadi, tidak semata-mata jahat Tapi, dia juga memiliki sebutan sadakoh Lalu, kemudian bagaimana petunjuk teknisnya? Karena jahat yang sudah diambil oleh amil jahat itu disalurkan Petunjuk teknisnya bisa kita lihat di Surah At-Tawbah ayat 60 A'udzubillah hizamil alim minas kaitul nerojin Inna nastodakotu lilfukoro Sesungguhnya, jahat-jahat itu Sedekah-sedekah itu Diperuntukkan bagi lilfukoro Orang-orang fakir Siapa fakir? Orang-orang tidak memiliki harta Tidak punya kemampuan untuk mencetupi kebutuhan hidupnya Kemudian, siapa lagi? Orang-orang miskin Yang disebut orang miskin Mereka yang punya kemampuan untuk mencetupi kebutuhan hidupnya Tetapi, di bawah standar Kalau dari standar BPS yang sempat rame beberapa waktu yang lalu Yang masuk kategori miskin adalah mereka yang penghasilannya 11 ribu per hari 11 ribu per hari Jadi, ini memang standar miskin yang paling rendah Artinya dengan 11 ribu itu Dia bisa beli beras 1 liter Kalau di Kapuas Beras mayang 1 liter Atau kalau digunakan untuk beli beras yang di bawahnya Mungkin bisa lebih Nah, itu untuk apa? Untuk makan 1 kali saja Jadi, kategori miskin ini Kalau kita ukur dari standar BPS beberapa waktu yang lalu Itu mereka yang makan 1 kali sehari itu masuk kategori miskin Kalau kemudian siapa lagi yang berhak untuk menerima Cepat terus kata Para amil di antara kalian Nah, para amil di antara kalian Salah satunya adalah Lebaga Amil Cepat Yakesma Yakesma itu apa sih Pak? Yakesma itu Yayakan kesejahteraan madani Yang lingkup pekerjaannya adalah Mengelola Menghimpun dan menyalurkan Jakat, infak, sedekar, dan waktar Itu yang ketiga Kemudian yang keempat siapa? Yang berhak untuk menerima jakat Atau setelah kita Dan orang-orang yang dilembutkan hatinya di antara kalian Untuk menerima Islam Untuk menjadi seorang Muslim Nah, kalau kita lihat tafsir al-jala lain itu Itu hanyalah orang-orang yang baru masuk Islam Nah, kalau dulu Dulu orang-orang yang sudah Islam Tetapi masih lemah pemahamannya Itu dapat hak catat Kenapa? Karena dulu Islam masih lemah Kekuatannya belum kuat Tapi untuk sekarang ini Alhamdulillah Khususnya di Indonesia Posisi Islam ini Lemayang kuat Kemudian Siapa lagi? Yang ke Satu, dua, tiga, empat, lima Yang kelima adalah Berfir Rikob Siapa Rikob? Rikob itu adalah Hamba Sahaya Orang yang masih dalam Penindasan dari pihak lain Nah, kalau sekarang Nah, kalau sekarang mungkin kita sulit menemukan posisi budak ini Tapi ada satu bangsa di dunia ini Yang sampai saat ini Ini masih berada dalam Masa penjajahan Israel Yaitu Bangsa Palestine Sehingga jakat-jakat sedegah kita Itu juga diseluruhkan ke mereka Lalu siapa lagi? Yang ke-6 Walgorimina Walgorimina Orang yang terlilip hutang Dimana hutang itu tidak untuk urusan nafsyat Yang pertama Kemudian hutang itu semata-mata untuk mempertahankan dirinya Mempertahankan dirinya Mempertahankan hidupmu Jadi tidak termasuk seperti ini ya Pak, saya ini masuk Gorimin nih Pak Oh iya, hutang apa saja Ini Pak, saya masih punya hutang Melunasi rumah, vila, mewah Keluat 20 ribu meter persegi Nah, itu bukan masuk Gorimin ya Karena apa? Karena itu bukan kebutuhan yang pokok Lalu kemudian yang tertuju siapa? Wafi Sadilillah Orang-orang yang berada di jalan Allah Nah Ada sedikit ulangan yang berpendapat Bahwa yang di sekitar si Sadilillah ini Hanyalah mereka yang betul-betul terjun Langsung di dalam perangsa Ya Di jalan jihad kital Kital si Sadilillah Tetapi saya Yusuf Al-Qurdawi Dan beberapa ulama Al-Alak, ulama kekini lainnya Menyertakati bahwa Si Sadilillah itu adalah Setiap usaha yang dilakukan Di dalam memperjuangkan Agama ini Misalnya Para guru naji Kemudian Ustadz-ustadz di pondok Kemudian lagi Para relawan Kemansiaan Ya Lalu kemudian yang kedelapan Siat rawat dan istabil Orang yang sedang dalam perjalanan Yang kehabisan betal Nah Ada nggak itu zaman sekarang Kedelapan golongan Atau yang biasa disebut Kedelapan asnab ini Sampai saat ini Insya Allah Semuanya masih ada Kalau kita mau kaji Itu semuanya masih ada Sehingga Jangan sampai kita merata Sudah mengeluarkan Dekat Tetapi ternyata Peruntukannya itu Tidak tercapai Sasarannya tidak tercapai Kebanyakan kita Selama ini Bapak Ibu Hanya fokus Hanya fokus Yang mereka juga berhak Menerima jatat ini Bagaimana Supaya aman Jatat kita ini Supaya aman Kita titipkan Jatat kita Melalui lembaga Amil Jakat yang resmi Salah satunya adalah Lembaga Amil Jakat Alhamdulillah Untuk Kapuas Kita sudah Beroperasi Sejak 2020 Sejak tahun 2020 Alhamdulillah Pak Dr. Haji Jumatil Fajar Kemudian Ibu Zainatul Mu'al Siapa namanya Ibu Zainatul Kemudian Ibu Aulia Ini sejak 2020 Itu juga sudah menjadi Relawan Jakat Ya Ketema Nah mudah-mudahan Beliau-beliau Yang sudah berkenan Menjadi Relawan Jakat Ya Ketema ini Kalau karuniakan Pahala Sebagaimana Pahalanya Para Amil Nah jadi Perlu dipertegar Bapak Ibu Yang disebut Amil Ini Bukan Seperti yang Selama ini Hadir ketika Romantan Bapak Ibu Seperti Panetia Amil Masjid Panetia Amil Musyola Bukan seperti itu Tapi yang disebut Amil Memang mereka Yang berprofesi Sebagai Amil Setiap hari Mereka Menjalankan tugasnya Profesinya Sebagai Amil Bukan hanya Pas kuasa Baru dibentuk Sehingga Para ulama Itu berpendapat Sebagai besar ulama Yang berpendapat Yang namanya Panetia-panetia Amil Jatah tempore Yang masuk Pada bulan Ramadhan Itu tidak Tidak Dimasukkan Kategori Amil Lina Aleiha Tidak masuk Kategori Sebagai Amil Di antara Kalian Jadi Yang disebut Amil Yang betul-betul Menjalankan Fungsinya Dia paham Bagaimana Cara menghitung Jakat Dia paham Kemana Jakat ini Harus Disalurkan Dan dia Memahami Setidaknya Hal-hal Yang Apa namanya Hal-hal Yang sederhana Tentang Jakat Minimal Juga dia Hapal Doa Ketika Menerima Jakat Atau Sedekah Dari Misaki Kemudian Bapak Ibu Apa sih Urgensi Atau Keuntungannya Pentingnya Jakat Ini Bagi Bapak Ibu Bagi Para Muzaki Pembayar Jakat Banyak Sekali Manfaat Atau Keutamaan Dari Jakat Dan Sedekah Ini Bagi Para Muzaki Artinya Apa Bapak Ibu Allah Telah Menegaskan Jadi Kebaikan Apa Saja Yang Kalian Lakukan Itu Sesungguhnya Kembali Kepada Kalian Sendiri Nah Ini Luar Biasanya Islam Bapak Ibu Nah Islam Itu Betul-betul Memperhatikan Kepentingan Individu Jadi Dari Ketika Kepentingan Individu Sudah Terpenuhi Hak Individu Sudah Terpenuhi Maka Insya Allah Kepentingan Umat Yang Lebih Luas Itu Juga Terpenuhi Kita Lihat Satu Persatu Yang Pertama Siapa Muslim Yang Tidak Bahagia Ketika Dosa-dosa Yang Dihapus Ketika Dosa-dosa Yang Dibersihkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menegaskan Kepada Kita Sedekah Itu Menghapus Dosa Sebagaimana Air Memadankan Api Luar Biasa Hap Meskipun Hanya Sedekah Berupa Setengah Futir Korna Luar Biasa Dengan Hanya Setengah Futir Korna Sedekah Yang Kita Sedekahkan Dengan Tulus Ikhlas Kada Allah S.W.T. Kita Akan Menghapus Dosa Kita Bahagia Kita Seperti Ketika Tengah Malam Kita Berdoa Meminta Kepada Allah Allahumma Innagabun Tuhibul Abba Ba' Do'an Dengan Cuang Air Masa InsyaAllah Itu Pasti Allah Kabul Kan Dan Terlalu Kita Pahami Bersama Bapak Ibu Rasulullah Itu Karena Saya Yakin Yang Hadir Disini Semua Adalah Pecinta Rasulullah S.W.T. Suara Saya Masih Kejenaran Ya Halo Jelas Ya Jelas Ustaz Saya Takutnya Nanti Timbul Terbilang Terbilang Saya Mau Tess Sendiri Tidak Ada Yang Dengarkan Kaksian Jadi Menghapuskan Dosa Nah Kalau Kita Pahami Karena Kita Ini Semua Pencinta Rasulullah InsyaAllah Yang Hadir Di Semua Pencinta Rasulullah Di Sebuah Diskuksi Diceritakan Sedutkah Rasulullah Di Bulan Ramadan Itu Lebih Cepat Daripada Luar Biasa Sedutkah Rasulullah Itu Dibulang Ramadan Lebih Cepat Daripada Maksudnya Tidak Berbekas Segera Setiap Punya Kelebihan Ada Sahabat Mensedekahkan Korna Langsung Dibagi Oleh Rasulullah 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 Langsung Habis Kenapa Demikian Karena Setelah Yang Utama Setelah Ramadhan Dan Itu Contohan Sendiri Sehingga Mumpung Kita Masih Berada Pada Hari 23 Pada Hari Yang 23 Ramadhan Ini Sebelum Terlambat Mari Kita Perbanyak Sedekah Kita Dengan Niat Tulus Dari Apa Dari Harta Kita Yang Halal Agar Apa Agar Allah Hapuskan Dosa Kita Dosa Dosa Yang Kita Sengaja Dosa Dosa Yang Kita Sengaja Insya Allah Akan Allah Hapuskan Tentu Dengan Sarat Sedekah Itu Dari Harta Yang Halal Dan Ikhlas Kemata Masa Patna Allah S.W.T. Jadi Jangan Sampai Bapak Ibu Kita Sedekah Kita Berusaha Tetapi Zoh Hasilnya Tidak Ada Kita Perbaikilah Harta Kita Sumber Harta Kita Cara Kita Cari Harta Kita Perbaiki Kemudian Kita Sedekahkan Sehingga Dengan Demikian Potensi Dihapus Dhusa Sebagaimana Air Memadamkan Api Sesuai Jendiri Rasulullah Itu Akan Terpenuhi Kemudian Apa lagi Keuntungan Yang berikutnya Keuntungan Yang berikutnya Adalah Dilipat Gandakannya Rezeki Kita Perumpamaan Nafka Yang dikeluarkan Oleh Orang-orang Yang menafkakan Hartanya Di jalan Allah Itu Seumpama Serupa Dengan Sebutir Benih Satu Butir Benih Yang kemudian Satu Butir Itu Menumbuhkan Tujuh Bulir Dan Setiap Bulir Itu Menghasilkan Seratus Biji Lagi Bayangkan Bapak Ibu Kita Sedekah Satu Biji Kurma Kemudian Biji Kurma Itu Kita Tanam Dengan Niat Sedekah Lelahi Ta'ala Kemudian Kurma Itu Allah Tunggukan Dengan Subur Berkat Perawatan Dari Kita Dengan Wasilah Perawatan Kita Allah Ridhoi Kesuburan Kemudian Ketika Musimnya Datang Allah Tunggukan Bulir Bulir Duna 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 Kurma Yang Setiap Bulirnya Itu Menghasilkan Seratus Buah Bayang Bapak Ibu Dan Ini Adalah Janji Yang Nyata Janji Yang Nyata Saya Tadi Siang Buka-buka Salah Satu Grup Rekan-rekan Saya Ada Yang Di Bekasi Ada Yang Di Sana Rendang Ada Juga Yang Di Mana Kediri Ada Salah Satu Anggota Usian Sudah Sekitar 74 Tahun Kalau Gak Salah 74 Tahun Jadi Beliau itu Tinggalnya Di Cikampek Beliau punya Lahan Kecil Yang Sebagai Lahan Dijadikan Untuk Lokasi Paut Kemudian Disanya Tinggal Bersama Isteri Dan Anaknya Alhamdulillah Anak-anaknya Sudah Pada Dewasa Dan Kemudian Di Sedikit Kebun Itu Beliau Tanami Berbagai Macam Pohon Forma Satu Pohon Kemudian Anggur Dua Pohon Kemudian Buah-buah Yang Lain Lalu Kemudian Apa Namanya Anggur Anggur Suritano Lima Tahun Belum Berbuah Juga Jadi Ada Temannya Yang Mengingatkan Dalam Grup Itu Alhamdulillah Kita kan Minimal Sudah Bersedekah Oksigen Luar biasa Bapak Ibu Ketika Seorang Yang Terbiasa Bersedekah Biasa Memahami Bahwa Semuanya Itu Bernilai Ibadah Tidak Ada Yang Sia-sia Meskipun Kita Menanum Forma Tapi Kemudian Formanya Allah Jadikan Forma Laki-laki Tidak Bisa Berbuah Insya Itu Sudah Sedekah Sedekah Dalam Bentuk Oksigen Bagi Bumi Ini Maka Jangan Pernah Memandang Remesh Sedekah Sedekah Kita Terutama Di Bulan Ramadu Kemudian Keuntungan Ketiga Urgensi Ketiga Dari Sedekah Ini Bagi Bapak Ibu Sekalian Para Dia Akan Mampu Memajakan Umur Dan Mencegah Su'ul Khotina Kebahagiaan Apa Yang Kita Akan Kejar Bapak Ibu Kalau Usia Kita Ini Pendet Sakit-sakitan Matinya Pun Su'ul Khotina Tentu Kita Mengharapkan Badan Sehat Umur Kita Panjang Kemudian Kita Wafat Dalam Keadaan Husnul Khotina Dalam Keadaan Baik Yang Allah Ridho Dalam Hadis Riwata Berani Rasulullah Menjelaskan Sesungguhnya Sedekahnya Orang Muslim Itu Dapat Menambah Umurnya Dapat Mencegah Matian Yang Buruk Dan Allah Akan Menghilangkan Darinya Sifat Sombong Kepakiran Ata Pemiskinan Dan Sifat Bangga Pada Diri Sendiri Luar Biasa Maka 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 Akan Sangat Sangat Menghirankan Bila Ada Seorang Muslim Itu Justru Merasa Sedih Merasa Susah Kalau Mengimpakan Harta Kenapa Itu Terjadi Boleh Jadi Mereka Tidak Tahu Boleh Jadi Mereka Tidak Tahu Keutamaannya Bersedekah Ini Dan Mereka Taunya Sedekah Itu Mengurangi Harta Padahal Seberapa Banyak Yang Wajib Kita Tunaikan Di Jalan Allah Hanya 2,5% Kalau Kita Punya 10 Milyar Harta Kalau 10 Persen Itu 2 Kita Hintapkan Tetapi Ini Hanya 2,5% 2,5% Seberapa Kalau Di 5 Berartinya Setengah Seujung Kalau Itu Terlihat Kalau Jadi Hanya Setengah Setengah Jari Saja Yang Kita Sedetakan 10 Milyar Bapak Ibu Hanya Seujung Jari Saja Yang Kita Setengah Apa Yang Mahal Kita Untuk Bersebetah Selain Kurangnya Pemahaman Maka Udah Jadi Itu Tanda Tanda Lemahnya Iman Kita Kepada Allah Subhanallah Subhanallah Jadi Bila Bapak Ibu Ingin Umur Yang Panjang Sehat Kemudian Rendah Hati Kemudian Selalu Cukup Jauh Dari Kepakiran Kemudian Apa Namanya Jauh Dari Rasa Berbangga Diri Sedetak Bapak Ibu Kalau Tadi Yang Tiga Bisa Kita Rasakan Manfaatnya Di Dunia Manfaatnya Di Dunia Kita Rasakan Rezeki Yang Beripat Ganda Umur Yang Panjang Kebahagiaan Keluarga Yang Sehat Itu Di Dunia Kemudian Di Akhirat Sedekah Itu Jadi Naungan Di Hari Kiamat Tentu Kita Tahu Bahwa Di Hari Kiamat Itu Ada Satu Riwayat Itu Mata Hari Itu Hanya Satu Jengkel Dari Kepala Bayangkan Tidak Usah Menunggu Hari Kiamat Bapak Ibu Bagaimana Rasanya Panas Beberapa Hari Di Bulan Ramadan Ketika Terjadi Badai Siklon Di Filipina Itu Imbas Ke Indonesia Suasa Sangat Panas Bahkan Malam Hari Panas Luar Biasa Karena Tingkat Kelembapan Yang Sangat Tinggi Siang Hari Ditambah Sengakan Matahari Yang Sangat Sajam Apakah Lagi Di Akhirat Bapak Ibu Kalau Kita Tidak Menyiapkan Bekal Naungan Dari Sekarang Kapan Lagi Satu Cara Yang Mudah Bagi Kita Untuk Menyiapkan Naungan Kita Di Hari Kiam Telah Salah Satunya Adalah Dengan Mengeluarkan Siapa Kita Kemudian Lagi Sedekah Itu Bisa Menjauhkan Diri Dari Api Neraka Kata Rasulullah Jauhkan Diri Kalian Dari Api Neraka Walaupun Hanya Dengan Sebut Irkoma Luar Biah Jadi Tidak Lalu Harus Kor Nah Itu Sedikit Apapun Harta Yang Diri Sedekankan Ini ada ceritanya Apa dari Salah satu Lembaga Jakart Dimana Mereka memiliki Seorang Muzaki Pembayar Jakart Itu Seorang Haji Yang Pekerjaannya Hanya Jualan Gorengan Namanya Pak Udin Jadi Beliau Bercerita Kepada Lembaga Jakart Itu Ketika Lembaga Jakart Ini Bertanya Sejarah Beliau Seperti Apa Beliau Cerita Dulu 30 Tahun Yang Lalu Saya Ini Sudah Jual Singkong Goreng Nah Jadi Satu Ketika Kata Beliau Ketika Saya Berjualan Di Sebuah Sekolah Anak-anak Itu Rame Beli Singkong Goreng Kalau Sekarang Tidak Ada Yang Mau Tapi Zaman Dulu 30 Tahun Yang Lalu Zaman Saya Zaman Doktor Jumatil Zaman Pak Pak To Itu Singkong Goreng Diminati Keluarlah Anak-anak Sekolah Itu Membeli Singkong Goreng Tapi Ada Satu Anak Yang Anak Itu Tidak Beli Menyander Di pagar Dekat Dari Tempat Dia Jualan Setelah Melayani Anak-anak Itu Agak Kosok Pak Udin Melihat Si Anak Ini Kasihan Gikit Jari Lalu Dikasih Pak Udin Ini Apa Namanya Pentilnya Singkong Itu Kalau Kita Ngoreng Singkong Itu Kita Potong Potong Bapak Ibu Kadang Jadi Tiga Kadang Jadi Lima Itu Ada Bagian Ujung Nya Itu Yang Nggak Ada Yang Mau Beli Lalu Pak Udin Ini Berinisiatif Dia Ngerti Ngerti Tentang 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 Jadi Dia Kumpulkan Apa Namanya Pentil Singkong Yang Ujung Ujung Itu Dia Kasih Tepung Dan Diboreng Dia Kasihkan Ke Anak Itu Setiap Hari Dia Kasihkan Sampai Akhirnya Anak Itu Lulus Pak Udin Nggak Tahu Kemudian Beberapa Tahun Kemudian Datang Seorang Manager Mudah Pakaiannya Rapi Ganteng Saya Datang Lalu Pak Udin Tenggu Silahkan Duduk Duduk Ini Saya Masih Goreng Ya Nunggulah Ini Pak Udin Ini Nanya Ada Numpul Singkong Berapa Banyak Lalu Kata Si FF TV Ini Akang Sudah Lupa Tana Saya Nggak Tahu Lagi Mas Saya Nggak Tahu Cerita Si Anak Ini Mas Mas Jadi Orang Sukses Alhamdulillah Jadi Nggak Ada Perasaan Apa-apa Pak Udin Sampai Ketika Eksekutif Kampanis Datangin Pak Udin Ini Insya Allah Saya Mau Beratap Haji Akan Mau Nggak Neman Saya Sama Istri Nanti Ajak Juga Istri Akang Kaget Pak Udin Mas Ya Allah Buat Apa Kayak Itu Jadi Seperti Ini Karena Pentil Singkong Yang Duru Akang Kasih Saya Saya Tidak Bisa Belajar Dengan Tenang Kalau Saya Tidak Bisa Belajar Dengan Tenang Saya Tidak 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 Jadi Seperti Ini Karena Berkat Sudahkan Akang Jadi Pak Udin Juga Tidak Percaya Apaan Ben Orang Cuman Tersil Singkong Juga Kalau Kita Sudah Tahu Bapak Ibu Jangan Sampai Mesegetahkan Sisa Segetahkan Yang Terbaik Tapi Kalau Kita Tidak Tahu Sama Sekali Seperti Akang Udin Jika Hanya Niatnya Menolong Saja Maka Itu Dikerim Oleh Allah Insya Allah Luar Biasa Jadi Ini Juga Menjauhkan Dekat Api Neraka Kemudian Selanjutnya Nah Kita Masuk Potensi Jakart Bapak Ibu Selain Kebahagiaan Kita Pribadi Jakart Kita Ini Juga Akan Menjadi Faktor Pertambahnya Kebahagiaan Bagi Orang Lain Potensi Jakart Kita Sekarang Nasional Bapak Ibu Itu 217 Triliun Luar Biasa Sebab Banyaknya Uang 217 Triliun Banyak Sekali Jadi Yang Bisa Dihimpun Itu Hanya 13 Triliun Bagi Yang Resmi Bersal Tradisional Itu 20 Triliun Jadi Baru Ada 33 Triliun Sampai 20 Persen Apa Profesi Jakart Profesi Bagian Bagian Harta Yang Wajib Dijakatkan Dari Penghasilan Yang Diperoleh Dari Profesinya Sebagai Dokter Sebagai Guru Sebagai Guru Itu Mencapai Apa Penghasilan Kotor Penghasilan Kotor Ternasih Apa Bagi Pokok Tunjangan Dan Lain 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 Oke Apa Ibu Saya Tambahkan Sedikit Lagi Sedikit Saja Lagi Bagaimana Tandaran Hukum Resmi Tentang Jakart Profesi Karena Dijaman Rasulullah Itu Tidak Ada Karena Saat Itu Tidak Ada Profesi Yang Macam Semacam Ini Dulu Semuanya Dari Betul Tapi Dijaman Kekin Itu Mencullah Profesi Guru Dokter Kemudian Pengacara Dan Lain Lain Kemudian Para Ulama Itu Memikirkan Betapa Tidak Adil Apa Posisi Seperti Ini Kenapa Tidak Adil Lihat Saja Seorang petani Ketika Hasil Panen Itu Mencapai 653 Kilogram Atau 520 Kilogram Beras Itu Dia Menjakatkan Hasil Pertanian Ketika Panen Nah Hari Ini Kurang lebih Sama Saja Dengan Para Profesional Misalnya D. D. Matil Gantinya Sebulan 20 juta Penasih Tunjangan Tunjangan Bayangkan Kalau tidak Ada Kewajiban Cekat Bagi D. Jumat Tidak Bersama Tidak Adil Islam Ini Dalam Mensikapi Kondisi Semacam Ini Kemudian Al-Ajnah Ad-Dimah Dalam Fatwa Al-Ajnah Beliau Memutuskan Bahwa Barang Siapa Memiliki Sejumlah Uang Yang Merupakan Misa Maka Dia Wajib Mencakatnya Untuk Dikeluarkan Cekatnya Ketika Halnya Sampai Satu Tahun Rincis Seperti Ini Barang Siapa Yang memiliki Sejumlah Uang Yang Merupakan Misop Maksudnya Mencapai Jumlah Minimal Kepemilikan Harta Yang Masih Dijakati Kemudian Dia punya Tambahan Lagi Pada Waktu Berikutnya Berbeda-beda Dan Bukan Hasil Gaji Yang Semestinya Misalnya Bapak-Ibu Dapat Jibah Komisi Misalnya Yang Manager Mungkin Dapat Bagian Keuntungan Dari Perusahaan Itu Wajib Ditambahkan Dicatat Penambahannya Setiap Bulannya Kalau ada Tetapi Kalau Apa Namanya Dia Bukan Termasuk Orang Yang Rajin Mencatat Maka Itu Bisa Langsung Ditambahkan Perbulan Sehingga Kalau Berdasarkan Melanda Saat Inilah Laksna Adeimah Dan Juga Maksmu'ah Fatawa Itu Mengeluarkan Keputusan Wajibnya Jatat Profesi Bagi Para Profesional Yang Mereka Bekerja Dan Mendapatkan Gaji Jadi Seperti Apa Laksna Adeimah Itu Dan Juga Fatawa Maksmu'ah Fatawa Itu Mengeluarkan Batasan Nisot 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 85 Grat Emas 85 Grat Sekarang Berapa Harganya Ibu Ibu Iin Emas Sekarang Berapa Emas Apa Emas Sekarang Berapa Pergerak Kalau Emas Antam Sekitar 1.020.000 Kalau Emas Perhiasan 800-900.000 Jadi 1.020.000 85 Gratih Berapa Penghasilannya Berarti 85 Juta Dalam 1 Tahun Kalau Kita Bagi 12 85 12 12 Berapa 85 Berarti 12 Itu Sekitar 7 Juta Perbulan Jadi Kalau Penghasil Bapak Ibu 7 Juta Itu Wajib Berjakat Misalnya Berapa Kedanya 2,5% Kali 7 Juta Lalu Lalu Halulnya Seperti Apa Laksnah Daimah Dan Maupun Majmu'afatawa Itu Sepakat Halulnya Satu Tahun Hanya Hanya Saja Saya Usaimin Dalam Majmu'afatawa Itu Menegaskan Yang Penting Nisabnya Sudah Tercapai Maka Dia Boleh Mendahulukan Mengeluarkan Jakatnya Misal Begini Misal Keluarkan Perbulan Penghasilannya Misalnya 20 Juta Berarti Lebih Dari 7 Juta Kalikan 2,5% Dari Nilai Kotor Dari Dari Kotor 2,5% Kenapa Dari Dari Kotor Menurut Syah Yusuf Al-Khondrawi Itu Untuk Lebih Amannya Lebih Amannya Kita Jadi 2,5% Dari 20 Juta Kemudian Karena Khawatir Kalau nanti Nanti Mungkin Uang Terpakai Sehingga Kewajiban Yang Utana Jakarta Itu Bisa Membayarnya Di depan Dan Itu Ada Hadisnya Nah Hadisnya Ada Jadi Boleh Mendahulukan Apa Namanya Boleh Mendahulukan Membayar Jakart Yang Sudah Sampai Nisotnya Sebelum Waktunya Tiba Tetapi Tidak Boleh Membayar Jakart Kalau Nisotnya Belum Sampai Tapi Kalau Nisotnya Sudah Sampai Hal Didahulukan Itu Boleh Dikeluarkan Misalnya Bapak Ibu Mengeluarkan Jakartnya Setiap Bulan Boleh Tandaranya Adis Dari Adar Futni Bahwasannya Al-Abbas Bin Abdul Muttalib Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Tentang Maksudnya Untuk Menyeberkan Pengeluaran Jakartnya Sebelum Waktunya Tiba Maka Nabi Memberi Kelunggaran Kepadanya Untuk Maksudnya Boleh Maksudnya Boleh Baik Bapak Ibu Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang bisa Saya Sampaikan Dengan Mohon maaf Terlalu Panjang Libarnya Silahkan Bagi Bapak Ibu Yang ingin Mengajukan Pertanyaan Bisa Secara Langsung Atau Dengan Dengan Setting 85 gram Maksudnya 85 gram Berarti 85 juta Pertahunnya Silahkan Bapak Ibu Yang ingin Bertanya Silahkan Setting Kalau Mau Setting Secara Pribadi Bisa Diklik Ya Kesemangka Puas Secara Pribadi Bapak Ibu Jadi Yang Yang Tidak Melihat Baik Sambil Menunggu Jadi Dari Ibu Iin Ini Bertanya Kalau THR Dan Tunjangan Masuk Jakarta THR Dan Tunjangan Itu Masuk Bagi Dari Komponen Penghasilan Seorang Pegawai Maka Dia Masuk Dijumlahkan Digabung Dengan Gaji Ibu Ibu Dapat THR Karena Posisi Ibu Seperti Pegawai Seperti Guru Dan Tunjangan Kan Juga Karena Dari Gurunya Kalau Gaji Masih Dibawah 7 Juta Kalau Kita Menggunakan Standar Enak Dibawah 7 Juta Itu Masih Belum Kena Kewajiban Jakab Jadi Gaji Kotor Gaji Sebagai Misalnya Kotor Gematil Gaji Sebagai Gaji Pokoknya 3 Juta Kemudian Tunjangannya Sebagai Kepala Bijang Misalnya 1 Juta Berarti 4 Juta Lalu Kemudian Tunjangan Lain-lain Misalnya Ada Tunjangan Profesi Misalnya Jumlah Totalnya 7 Juta Itu Kalau Kita Tapi Standar Emas Tapi Kalau Kita Menggunakan Standar Nisot Berat 520 Kilogram Berat Maka Standar Gaji Kita Adalah 5.200 Ribu Perbulan Itu Wajib Bayar Cekat Bagi Yang Penghasilan Kotor Termasuk Tunjangan Dan THR Tidak Mencapai 5.200 Maka Dia Tidak Wajib Cekat Kalau Dia Mau Berinfark Silahkan Tidak Ada Batasan Batasan Tidak Misalnya Pak Gaji Saya Cuman Tiga Juta Tapi Selama Saya Mengeluarkan Jakat Gimana Tidak Dihitung Sebagai Jakat Tapi Insya Allah Terima Sebagai Infaksi Sadirillah Yang Pahalanya Juga Insya Allah Sama Seperti Pahala Jakat Ada Yang Lain Misalnya Kita Cukupkan Sampai Pukul 15 Lewat 15 Waktu Sampai Biar Biar Ya Atau Bagaimana Cara Membayarnya Bapak Ibu Nah Jadi Apa Namanya Cara Membayar Jakat Atau Sedekat Ini Sekarang Sudah Banyak Sekali Fasilitas Yang Disediakan Kemudahan Bapak Ibu Bisa Tinggal Transport Kemudian Konfirmasi Melalui Admin Dari Membayar Jakat Jakas Mak Atau Bisa Jemput Jakat Seperti Kami Menerima Setting Dari Salah Satu Muzaki Salah Satu Donato Yang Ingin Supaya Jakatnya Dijemput Di Rumah Atau Bapak Ibu Bisa Juga Langsung Menyerahkan Ke Kantor Layanan Jakas Alangetnya Itu Dijangkoring Gang Mahoni Nomor 113 Nah ini juga Saya baru dapat Notifikasi Dari Salah Satu dokter Jakat Profesinya Bulan Ini 600 600 Berarti Berapa Kira-kira Gendinya Berapa 600 Berarti Dibagi 2,5% Sekitar 24 Juta Kurang Lebih Segitu Jakat Profesi Bulan Ini Kemudian Jakat Simpanan Jakat Harta Itu 6 Juta Nah Berarti Jakat Hartanya Jadi Disitu Beli Punya Tabungan Baik Berupa Uang Tunai Maupun Emas Jakat 6 Juta Berarti Kira-kira Sekitar Timpanan Sekitar 240 Juta Semoga Allah Karunyakan Keberkahan Atas Harta Dokter Yang baru saja Menkonfirmasi Kesayangan Nah Bapak-Ibu Yang berbahagia Apa sih Urgensinya Bapak-Ibu Menitipkan Sedekah Maupun Jakat Itu Ke Lembaga Ambil Jakat Banyak Segali Manfaatnya Yang pertama Bapak-Ibu Menghindari Apa Namanya Menghindari Kesombongan Ria Dari kita Selaku Muzaki Jadi Dengan kita Menitipkan Ke lembaga Ambil Jakat Yang resmi Ini Insya Allah Itu Menjaga Keikhlasan Kita Karena Apa Karena Lembaga Jakat Itu Tidak Mempromosikan Oh Ini Jakat Dari Si Fulan Binti Fulan Atau Fulanah Binti Fulan Kecuali Kecuali Yang bersangkutan Meminta Untuk Apa Yang bersangkutan Meminta Untuk Dipublikasikan Namanya Banyak Faktor Mungkin Adalah Untuk Program Usahanya Kemudian Kemungkinan Yang kedua Untuk Memotivasi Rekan Yang lain Tidak Selalu Itu Ada Unsur Ria Karena Ria Yang tahu Hanya Yang bersangkutan Dan Allah Saja Kemudian Yang kedua Bapak Ibu Manfaatnya Menjaga Kehormatan Si penerima Zakat Atau Sedekah Kenapa Misalnya Bapak Ibu Saya sering Mendistribusikan Langsung Menyampaikan Zakat Sedekah Kepada Si A Saya Profesi Saya Dokter Misalnya Pas Kemudian Si A Ini Sakit Lalu Dia Datang Ketempat Kita Dia Merasa Enggak Enak Kenapa Harga Dirinya Terganggu Kehormatan Dia Terganggu Merasa Enggak Enak Dengan Kita Atau Ketika Ketemu Dia Pakai Tetapi Kalau Dia Tidak Pernah Tahu Siapakah Donaturnya Maka Dia Bersikap Biasa Sehingga Itu Tidak Merendahkan Kehormatan Dia Sebagai Penerima Zakat Mari Bapak Ibu Mumpung Ramadhan Insya Allah Masih Enam Sampai Tujuh Hari Lagi Mari Kita Segerakan Terutama Untuk Menenaikan Jakat Kita Pak Gimana Pak Jakat Jakat Yang Belum Saya Keluarkan Di Masa Masa Yang Lalu Karena Saya Tidak Tahu Kalau Tidak Tahu Itu Itu Kita Terlepas Terlepas Dari Kewajiban Terlepas Dari Kewajiban Tetapi Ketika Kita Tahu Lalu Kita Punya Kesadaran Kita Bisa Mencicil Bapak Ibu Bagaimana Kita Ingat Ingat Kapan Pertama Kali Kita Menerima Daji Yang Lebih Dari Nisop Tentu Dengan Ukuran Tentu Dengan Ukuran Masa Yang Tentu Dengan Ukuran Dan Standar Masa Awal Kita Menerima Jakat Misalnya Saya Ini Baru Sadar Bahwa Jakat Penghasilan Ini Harus Saya Keluarkan Padahal Tahun 2005 Yang Lalu Gaji Saya Sudah Mencapai 5 Juta Artinya Sudah Lebih Dari Nisap Karena Di 2005 Yang Lalu Harga Emas Tidak Sama Sekarang Sehingga 2005 Sampai 2021 Berarti Ada Juga 16 Tahun Kalau Kita Punya Kesadaran Saya Tidak Menunaikan Juga Saya Harus Keluarkan Sekarang Maka Tidak Kalikan Sedia 5 Juta X 12 X 16 X 2,5% Kalau Misalnya Kita Masih Ragu Lebihkan Sedikit Kalau Misalnya Masih Ada Kurang Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dan Menerima Sedekah Kita Sekalian Silahkan Bapak Ibu Barangkali Masih Ada Yang Lain Yang Ingin Ditanyakan Tidak Tidak Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi ini ada kata-kata yang kurang berkenan, atau ada kalimat-kalimat yang kurang perlu untuk saya sampaikan, karena sejatinya saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan. Bagi Bapak-Ibu yang ingin konsultasi lebih dalam atau yang ingin menanyakan sesuatu hal yang bersifat privasi, itu bisa menghubungi saya di nomor WA 0852-5286-1111. Saya ulang lagi, 0852-5286-1111. Bisa melalui telepon, WA, ataupun telegram. Dan insya Allah akan segera saya jawab secepat-cepatnya. Baik, marilah kita tutup dan kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini dengan membacakan Selamat berbuka kuasa. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter, Bu Dokter, ada Dokter Tri, ada Dokter Jumatil, ada Dokter Eri, kemudian ada Pak Suprapto. Wah ini jauh dari seruian ini. Alhamdulillah Pak Suprapto, gimana kabar seruian Pak Suprapto? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Enggak mudik nih Pak? Enggak, di standby ini. Oh standby ya. Oke. Saya non mudik ini Pak. Hehehe. Non mudik boleh kan? Boleh, boleh Pak. Non mudik jangan gak mudik ya. Dokter Eri mudik juga gak Dok? Siap-siap buka gak nih? Oke, siap-siap berbuka. Terima kasih. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.